Sangat tidak menyangka, bahkan seorang Lesti pun tidak menyangka dengan berita ini. Saya sudah ngomong, Dek kenapa seperti ini? Ya, Dek gak tau tak apa bisa beritanya seperti ini. Seperti itu. Tapi masalah kebenaran isi laporannya, itu saya gak ikut campur, kita serahkan kepada pihak kepolisian dan pihak yang berkompeten untuk menyelesaikannya sampai setuntas-tuntasnya mengungkapkan kebenarannya. Jadi, saya tidak berani berpomentar untuk urusan yang dikepolisian. Apapun itu, nanti ada BAP dari yang melapor, ada BAP dari yang terlapor, mudah-mudahan nanti pihak kepolisian dapat mengungkapkan kebenarannya. Waktunya ketujuan KDNP itu tidak berlaku? Ketiri saya bilang, KDRT itu nanti akan diungkap oleh pihak kepolisian. Tingkat kebenarannya, seperti apa? Jadi, saya untuk KDRT itu tidak akan saya percaya kepada pihak kepolisian, akan mengungkapkan dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya. Tapi pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa wajar, sangat wajar. Karena itu berdasarkan laporan yang dibuat oleh pelapor. Jadi, saya juga menonton videonya itu bahwa pihak kepolisian membaca hasil BAP, bukan di karang-karang BIA. Jadi, wajar pada saat itu tersulut amarah netizen. Wah, seperti ini, seperti ini. Tapi yakinlah, pasti ada hak jawab dari terlapor. Kita tunggu saja. Saat edelesi di rumah sakit, benar nggak sih kabarnya Bilar menjenguk? Nah, kalau seperti itu, untuk menjenguknya benar. Kita dua hari berturut-turut datang. Apa yang terjadi di rumah sakit sampai saat ini, diizinkan saya simpan dulu. Cukup saya, Resti, dan Bilar yang tahu. Sampai hasil dari pihak kepolisian itu clear, terungkap. Karena di luar apa saya tidak ada di situ, akan menanggung itu harus saya jawab. Bagaimana keadaan di dalam rumah sakit yang jelas. Banyak netizen yang bertanya, apa yang di mana, kenapa tidak hadir? Saya sudah hadir jam 5.30 ke sawat saya pada tanggal 29.00 itu ya. Pertanyaan 29.00 saya. Dan besoknya saya terus menjemuk. Dari di situ, apa yang terjadi di dalam rumah sakit ya. Sementara ini cukup ikuti saja. Yang tahu, pertanyaan yang dihubung seperti apa kondisi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!